mendengarkan satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari Surabaya, Bapak Joshua Heru, yang sudah ada bersama kita. Mari saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Heru. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak, juga ada Ibu-Ibu ini, teman-teman kita dari Surabaya, juga dari Jakarta, saya, untuk kesempatan yang diberikan saya untuk kesaksian. Wah ini luar biasa ini, dibalik ini. Biasanya kesaksian dulu baru firman kali ini. firman dulu, baru saksi. Tapi Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya ini produk lama daripada Full Gospel, karena saya bergabung dengan Full Gospel ini tahun 1986. Pada waktu itu juga beberapa teman ini, banyak yang kenal yang lama juga. Salam kenal semua. 1986 itu pada waktu itu saya belum terima Tuhan, baru dari orang-orang yang menginjili saya cerita bahwa mereka bagaimana disembuhkan. Tapi pada waktu itu saya dengar, saya diem saja karena itu masih family, tapi begitu keluar saya bilang sama Ibu saya bahwa ini orang gila, masa orang sakit, dia bilang sakit dadanya, dia doa. Saya bilang kalau sakit itu ya ke dokter, saya bilang gitu. Tapi pada waktu itu saudara, setelah saya banyak orang yang saya tolak semua, pada waktu itu saya mengalami satu masalah. Tiap hari saya nggak bisa tidur. Karena saya kalau tidur itu jam 4 malam, jam 4 malam. Bukannya nggak mau tidur, saudara, tapi tidak bisa tidur. Begitu kepala saya ini ada di pembaringan, kayak komputer yang sudah konser, ini pikiran terus jalan. Didiem kan nggak mau, saudara. Jadi saya itu satu ketika itu sudah duduk di sofa, di pojok sana, saya sambil tenggar-tengar gitu, bahwa ini bahasa Jawa, bahasa Jawa Tenggar-tengar itu termenung. Saya mikir, waduh kalau gini terus saya bisa gila. Dan pada waktu itu juga, saudara, saya ada satu, mungkin karena terlalu stres ya, tegang, mungkin nggak tahu saya. Jadi tiap hari itu berak darah. Pada waktu itu saya gimana ya penyelesaiannya, pada waktu itu saya datang ke ponaan saya, karena saya malu kalau untuk orang dewasa saya ingat, karena saya pada waktu itu kan SMP itu sekolah Kristen, SMA, sekolah Katolik. Jadi saya datang pada ponaan saya, di mana rumah dari kakak saya itu diseberang. Diseberang sana, saya datang, kalau saya bilang pinjem Alkitab, kamu punya enggak? Saya bilang gitu. Pinjem Alkitab, saya bilang gitu. Punya. Karena kenapa, saudara, kalau sama anak kecil kan saya nggak malu. Jadi kakak saya itu pada waktu itu tanya sama saya, Tumpen kamu ke sini. Nggak, nggak apa-apa. Saya langsung pulang aja, cepat-cepat. Saya pulang, saya di rumah, saya berdoa. Tuhan, tolong. Saya buka sambil buka Alkitab itu. Saya nggak ngerti, saudara. Nggak ngerti. Pada waktu itu, Sabtu dan saya sudah ada yang dengar dari pada kakak saya, dia nggak berani ngomong pada saya. Nginjil saya cuma saya tahu dia ada berangkat ke satu gereja. Terus saya minggu, saya datang. Pada waktu itu, saya pagi-pagi datang ke sana, saya tanya tukang beca. Saya tanya, Pak, di sini, di daerah sini. Gereja di mana? Saya darangin. Itu, Pak, sebelah sana. Waduh, saya datang ke gereja itu, saudara. Gereja itu awning yang sederhana. Mulai kebaktian dibuka. Saya mengikut aja, saudara. Itu juga aneh, saudara. Pertama, saya juga malu. Karena pada waktu itu ada tepuk tangan. Tapi saya mengikut aja. Saya mengikut tepuk tangan. Terus hamba Tuhannya mengatakan, ayo, angkat tangan. Saya noleh juga. Waduh, ini kalau ada yang kenal ini, malu ini. Tapi saya lihat, nggak ada yang kenal, saya angkat tangan, saudara. Nah, pada waktu angkat tangan itu, saudara, ada jamaan Tuhan pada waktu itu. Nggak tahu ya, saya itu cuma tahu, saya nggak ngerti jamaan Tuhan waktu itu. Yang berinding aja. Berinding serr, gitu loh. Terus tiba-tiba saya itu nangis, saudara. Di air mata saya itu keluar. Saya itu dalam hati itu heran. Kenapa ya? Oh, saya ini nggak susah apa-apa. Mohon maaf, saudara, ya. Ini bukan satu kesombongan, tapi saya sedang membuktikan bahwa Allah itu begitu luar biasa. Pada waktu itu, saya itu nggak heran. Saya itu datang ke gereja, saudara, dengan mobil yang terbaik. Saya itu di bank itu, di keluarga kami itu nggak ada hutang sama sekali, yang ada deposito. Kalau secara finansial itu, bisa dibilang itu stabil, kuat. Jadi, makanya saya itu heran. Kenapa saya kok bisa nangis? Tapi, keluar air mata, tapi pada waktu itu setelah saya pulang, saudara, pulang, saya ada kelegaan, saudara. Malam itu, saudara, saya bisa tidur. Itu saya juga heran. Setelah itu, saudara, saya itu Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada hari tanpa persekutuan. Karena saya kejar hari-hari itu. Apa ini? Kok bisa membuat saya, saya nggak ngerti damai, tapi yang membuat saya bisa tidur. Dan pada waktu itu, saudara, sebelumnya, saya itu pernah, saya ini kan sebelum bertobat senang, Guamia. Guamia itu kalau di orang Chinese, itu lihat muka, dia bisa tahu, saudara. Nah, ini saya punya teman bapak saya ini, tukang Guamia ini, dia kan nggak pakai duit, saudara. Dia ini pintar. Dia datang ke saya, dia mengatakan gini, nanti kamu umur 25 ini, kamu nanti masuk rumah sakit katanya. Walaupun kamu ada emas kilol di depanmu, kamu nggak bisa ngangkat. Dia bilang gitu. Saya juga terima. Tapi, begitu saya di jama Tuhan, saya bisa tidur. Nah, saya kan biasanya berak darah tiap hari, saudara. Ini nggak terjadi, saudara. Selama tiga bulan nggak terjadi. Nah, saya itu mau buktikan, saya kembali, saudara, pada tukang Guamia ini, saya mau ngetes dia. Nah, saya datang, dia itu bisa bilang begini, loh, kamu kok berubah katanya. Kalau begini, kamu nggak jadi masuk rumah sakit. Loh, saya juga kaget, saudara. Loh, berarti kok Tuhan itu bisa merubah. Nasib saya bilang gitu. Tapi, saya nggak tahu, dari mananya, ya saya bilang gitu. Apa dari baptisnya, apa dari firmanya, apa dari, dari mananya, saya nggak ngerti, saudara. Tapi yang jelas berubah, saudara. Dia bilang gini, seribu ya, di antara seribu orang yang datang sini, memang sangat terkenal, saudara. Ya, saya lihat itu, kalau saya lihat untuk kelas-kelasnya, orang yang di Surabaya itu banyak yang saya tahu datang ke sana. Dia mau katakan gitu. Saya katakan, saya kan heran, dia katakan gitu. Nah, saya juga lihat, tiga bulan itu saya memang, nggak itu. Nah, itu saya punya kerinduan, setelah itu saya punya kerinduan, saudara, untuk terima-terima dan mendapatkan, supaya ini dibagiin pada teman. Nah, pada waktu saya bertobat, saya itu puasa, saudara, di mana kami punya depstore, pada waktu itu di Wijaya, saya keliling, keliling tiga hari dan tiga malam, tidak makan, tidak minum. Saya keliling, saya berdolak. Tuhan, supaya seluruh shopping center ini bertobat semua. Tidak ada sisa, Tuhan. Pegawainya maupun bos-bosnya, Tuhan. Ya, memang kita berdoa itu, ya kita sambil ngadakan pada waktu itu pertemuan, di shopping center itu kita ngadakan di restoran, saudara. Saya mulai mengundang dari seluruh tenan yang ada di sana, saya undang semua, saudara. Nah, itu kita juga terimanya, juga ada yang terima, dan banyak yang bertobat juga, saudara, tapi ada kata-kata juga yang menyakitkan. Saya undang yang di depan saya, saya kasih undangan. Terus dia bilang gini, Tuhan, gak usah ngundang aku, kata-kata gitu. Ngundang apapamu, adikmu lho, kata-kata gitu. Katanya adikmu lho, saya tanya, kenapa kamu kok gak ikut sama kakakmu, kata-kata gitu. Orang itu bilang, jari ini adikmu lho, yang gila itu satu orang saja. Kalau dua orang nanti gak ada yang jaga toko. Dia mungkin sengaja menyampaikan adik saya, berkata gitu untuk menyakiti saya, saudara, karena dia mungkin tersinggung karena saya undang gitu. Macem-macem ya, saudara ya. Pada waktu itu juga ada yang di depan, yang toko elok-telon yang besar, teman yang undang. Dia bilang, Lopo, engkau elok beras sepolewu, kata yang gitu. Aku melok. Tapi saudara tahu ya, saudara ya, apa yang dia katakan itu, satu-satu itu bertopat, saudara. Saya lihat di gereja, saya kaget, saudara, yang bilang, engkau elok beras sepolewu, aku melok. Kata yang gitu. Beneran, saudara, sepolewu melok. Dan yang kita minta, saudara, itu bosnya dan pekawinya supaya, itu yang pemilik mal itu juga bisa bertopat, saudara. Saya ketemu, saudara. Waduh, saya lihat itu. Itu luar biasa. Walaupun kita, kalau penginjil orang, itu entah orang itu menyakiti atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi nanti ada jatahnya Tuhan, kita menabur, Tuhan yang memberi pertumbuhan dan ada orang yang memenuhai. Itu juga yang termasuk keluarga saya, saudara. Keluarga saya itu juga adik saya, papa saya juga. Ini kenapa mereka itu bisa bertopat? Tidak bisa kalau orang tua itu diinjili dengan firman. Saya itu kadang-kadang orang tua saya, kalau duduk di kursi malas, saya katakan gini, Pak, ini loh, Pak, begitu baik firman Tuhan itu loh, ada tulisannya, hormatilah orang tuamu, saya katakan gitu. Papa saya langsung jawab gini, saudara, ini di Congkok, di China itu pelajaran seperti ini juga ada, katanya gitu, hormatilah orang tuamu. Jadi kita enggak mungkin bisa memberi, maksudnya ngajari orang tua. Ya, itu harus dengan kelakuan, maksudnya. Nah, itu, saudara, ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat di dalam keluarga kami, saudara. Keluarga kami ini keras, saudara, ya. Kalau saudara lihat kepala saya ini, rambunya berdiri-berdiri semua. Kalau orang jawab, itu karakter yang keras. Ya, dari papa saya, dari ada saya. Dulu kalau ngomong, ya, itu memang sudah biasa mungkin, ya. Kalau sudah enggak cocok, ya keluar sampai bantuanmu itu. Tapi, begitu ikut Tuhan, tapi itu sesuatu yang enggak biasa, saudara. Nah, pada waktu saya, Pak Cekcok, bukan Cekcok ya, berdepan dengan papa saya itu, Tuhan itu tegur. Ayo, kamu itu salah. Kamu minta maaf sama papamu. Wah, saudara, itu saya mau melakukan. Saya itu bagi-bagi, mungkin bagi orang, kalau orang bule mungkin ya, kita lihat dalam film itu, begitu salah bisa mengenai, I'm sorry, dad, gitu. Begitu gampang ya. Tetapi kalau bagi kita, orang Toto, wah, itu sulit sekali, saudara. Saya itu mau depan, mau mengatakan gitu, saya sampai sujud dulu di depan kamar papa saya ini. Tuhan, aku tolong, Tuhan, kekuatan supaya ini saya bisa melakukan. Terus saya ketok, papa saya itu, tok-tok, gitu saya. Terus papa saya itu, saya bilang, Pak, aku salah, Pak, aku nyalak, maaf, Pak. Papa saya, ini orang Toto, saudara, enggak pernah model kayak gitu. Itu pasti bukan dari orang tua saya, itu dari, enggak itu tadi. Dia di pocok, saudara sendiri. Setelah dia bertopat, dia mengatakan, waduh, ini yang diajarkan pendeta, ini enggak ada yang salah. Ini betul-betul mengajarkan suatu kebaikan. Ini bukan anaknya saja yang perlu, tapi papanya juga perlu. Nah, sejak itu, saudara, dia mulai terbuka hatinya. Sampai dia mulai bergabung dengan full gospel, saudara. Juga dia, ya, pertama itu dia juga susah, umur 60, nerima ya, nerima Tuhan. Dengan dari kesaksian full gospel semacam ini, pertama dia ngomong, wah, dia ada persoalan, dia berdoa sama Tuhan, dia ditolong, ya, dalam hatinya mungkin itu kebetulan. Tapi pada waktu dia ada pertolongan lagi, yang kedua kalinya, tinggal kebetulannya itu setinggal separuh dalam hati. Tinggal tiga perempat, saudara ya. Satu kali, yang paling sulit, saudara, dia pada waktu itu ada persoalan dengan pajak. Wah, bagi pengusaha itu kalau dipanggil pajak, saudara, bisa enggak bisa tidur itu. Karena nyawanya, saudara. Akhirnya dia berdoa, saudara, dia beres, saudara. Wah, dia senang sekali dia ngomong sama saya. Pada waktu saya turun tangan di rumah, ikut Tuhan itu ya. Kalau enggak ada persoalan, enggak bisa kelihatan mujizannya itu. Karena orang tua saya, saya enggak berani bata, saudara. Tapi dalam hati saya, dulu kamu marah-marah, sekarang kamu ikut Tuhan. Tapi hati saya senang, saudara ya. Itu puji Tuhan juga dia, betul-betul ikut bersama Pak Bernard juga, teman-teman Pak Ayung, sampai ke mana ya, ke Timur-Timur, kemenaruh ikut pelayanan dalam usia yang sudah cukup berumur, diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, kembali lagi, saudara. Di mana saya yang sakit berak darah, saudara. Nah, saya tiga bulan memang enggak keluar lagi. Maksud saya itu. Maaf ya, saudara. Terang-terangan saya katakan berak darah ya, saudaranya. Nah, setelah enam bulan itu bisa kena lagi saya. Bisa berak lagi. Saya enggak ngerti kenapa. Seperti ada ketakutan, saudara. Nah, pada waktu berak darah, terjadi lagi, saya di kamar mandi saya itu, saudara, saya berdoa sambil pegang perut saya ini, dalam nama Yesus, oleh karena pilur-pilur Yesus, saya sembuh dalam nama Yesus. Waduh, darah itu, begitu saya ngomong gitu, berhenti, saudara. Waduh, saya puji Tuhan, saudara. Tapi, saudara, selang berapa bulan lagi, terjadi lagi, saudara. Waduh, terjadi lagi pada waktu itu, saya sudah tahu kuncinya itu kan berdoa. Karena di dalam firman kan terus diperbarui saya. Dulu yang saya enggak ngerti dari apanya. Waduh, waktu itu saya ngalami lagi, saya cukup parah, saudara, kalau mengalami lagi berak darah itu, di ranjang itu sampai bisa seperti ibu mens itu ya, satu ranjang itu bisa kena di belakangnya berdarah semua. Nah, pada waktu itu saya kena lagi, saya berdoa di kamar mandi lagi, saudara. Oleh karena pilur-pilurnya sembuh dalam nama Yesus. Ternyata, saudara, pada waktu itu, bukannya sembuh, tambah, jemur, gitu, saudara. Darahnya itu tambah mantu, saudara. Tapi, saudara, pada waktu itu saya berdiri, saudara, dan saya angkat tangan. Saya angkat tangan gini, saya mengatakan, Iblis, dengar engkau, saya katakan gini. Sembuh, gak sembuh, itu nomor dua. Tapi yang jelas, saya tetap mengikut Tuhan. Saya mengatakan gitu, saudara. Sambil itu masih ngucur, saudara. Saya pada waktu mengatakan itu di paha itu masih ngucur, saudara. Terus saya itu, saya jongkok, saudara. Saya sujud, di kamar mandi ini saya sujud, saudara. Tuhan, aku kayak bonus, Tuhan. Saya bilang gitu. Aku mau setia padamu apapun yang terjadi. Biarlah anak cucuku ini boleh melayani itu, Tuhan. Terus saya sambil berdiri, saya mengatakan, Tuhan, dari ujung rambut ini sampai kaki, buatlah aku ini melayani Engkau. Jangan ada yang tersisa. Satu tetes pun sampai hari ini, itu keluar dari perut saya lagi, saudara. Itu karena kemurahan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Saya percaya di dalam firmannya mengatakan begini, saudara. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang menyerahkan nyawanya akan menerima nyawanya. Saya percaya, saudara. Pada waktu saya melepaskan hidup saya, bahwa saya tidak khawatir Tuhan sembuhkan atau tidak. Saya tidak peduli, saudara. Saya serahkan pada Tuhan untuk kemuliaannya. Pada waktu saya itu, saya percaya, Tuhan. Hidup saya itu Tuhan yang ada di tangan Tuhan. Pada waktu Iblis mau mengganggu lagi, saudara, dengan yang namanya berak darah, Tuhan mengatakan, eh, berhenti dulu. Karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya hidupnya pada aku. Saat ini setiap apa yang akan kau jama, itu menjadi urusanku. Maka sejak itu saya tidak pernah, saudara, dikena gangguan pada yang namanya berak darah itu. Berhenti, saudara. Itu suatu mujizat yang ini. Dan sampai sekarang pun saya punya komitmen, saudara. Saya sering dengar di dalam pusat chapter itu di Surabaya yang namanya Om itu 70-80 tahun. Dia sering cerita begini, saudara. Nek, dulu, waduh, Om ini, Nek, pelayanan di depan di pasar turi. Pakat, coba! Surabaya bilang, Pak. Biarlah yang mudah-mudah. Tapi saya tidak mau, saudara. Sampai Tuhan memanggil kita semua, saudara. Memanggil saya khususnya, saudara. Saya tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih. Biarlah boleh kiranya kesaksian ini boleh jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Wah, luar biasa. Saudara, satu jiwa bertobat. Seisi rumah tangganya. Diselamatkan oleh Tuhan. Ini satu kesaksian yang membawa kita. Supaya kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Joshua Heru yang sudah menyampaikan kesaksiannya dengan luar biasa. Haleluya. Disini ada, masih ada banyak orang yang ingin mungkin bersaksi. Saya melihat ada Pak Husin, ya. Atau mungkin juga Pak Tansari. Pak Tansari, Pak Tansari. Kadangkali ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Atau yang lainnya, saya bersilah Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang ingin bersaksi. Disini ada Pak Halim ini. Teman pemainan saya di Pasar Turi ini. Ini kan mau-maukau. Ini Pak Halim. Silahkan Pak Halim. Wah, Tuhan. Ini Pak Halim ini luar biasa ini. Pelayanan di Pasar Turi ini dari toko ke toko ini. Wah. Dasyat. Mari Pak Halim. Boleh saya cerita tentang Pak Heru sedikit? Boleh saya cerita tentang Pak Heru sedikit? Iya. Ini Pak Yusak, ini makasih. Maaf-maaf saya enggak pakai kamera ya. Ini apa yang diceritakan Pak Heru itu fakta gitu. Saya kenal Pak Heru ini sebelum dia kenal Tuhan. Jadi saya dulu waktu kesan saya pertama lihat dia ini. Ya mungkin kalau saat pertokongan itu orang paling sombong. Saya masih ingat tuh. Dia kalau sore datang. Mercy-nya di parkir. Terus tangannya sendekap gitu. Dia nunggu anak buahnya datang ambil kunci gitu. Nah Pak Heru ini waktu muda dulu jangkutnya selalu diangkat. Yang orang cuma dia. Yang lain bukan orang gitu. Tapi dia bisa bertobat. Tapi itu saya mikir ini luar biasa. Ya Pak Heru ini dulu kalau sama papanya, kalah papanya sombongnya. Saya ini yang dulu masih muda pernah jadi teknisi. Jadi papanya sering betuling akumulator ke saya gitu. Jadi kenal mereka ini, keluarga mereka ini luar biasa gitu. Coba satu hal yang saya bersyukur. Firman Tuhan itu digenapi. Batu karang yang teguh itu, setiap batu apapun, kalau kena batu karang itu pasti hancur gitu ya. Batu karangnya Tuhan Yesus. Jadi saya sebagai teman sangat bersyukur melihat Pak Heru dan keluarganya, terutama firman Tuhan yang luar biasa. Mengikut Kristus tidak pernah salah. Tuhan Yesus berkati Pak. Wow, luar biasa. Ada Pak Alek, ada Kosing. Ini gengnya Pak Heru semua ini. Iya. Kosing Pak Alek. Pak Alek ini 30 tahunan. Pak Alek ini 30 tahun. Pak Alek, Pak Alek. Pak Alek ini ngumpet ini. Pak Alek sama Kosing. Pak Heru ini teman-teman Pak Heru itu yang ngoyak-ngoyak saya terus. itu, Pak Heru. Itu mentor saya itu. Mulai saya hidup baru, dia yang ngoyak terus saya itu. Yang bimbing saya itu. Mulai dari tau-tau dijongkrokkan jadi presiden chapter, lalu ngurusi penjara. Nah itu Pak Heru. Mestinya Pak Heru ini layak jadi NP ini. Oh, betul. Teman-teman ini suka kuyang, Pak. Ganti di timur. Gantinya Pak Berna. Gantinya Pak Berna. Pak Alek, saya injili di Bali. Saya injili ketemu di hotel saya di Bali. Saya injili sama Pak Alek. Katanya Pak Alek waktu di injil dalam hatinya, kalau ini kalau ambil aku, api aku. Tapi dia ngomongnya. Memang benar, saudara. Kalau dibandingkan Pak Alek, ya jauh Pak Alek. Pak Alek ini belum bertopetnya sudah baik. Saya ini yang diomongkan Pak Yuta itu benar, saudara. Waduh, kalau saya lihat itu. Waduh, kayak kita ini sudah di langit. Sombongnya. Tapi saya kalau ketemu sama Pak Tri ini. Pak Tri ini mesti saksi ini. Pak Tri ini luar biasa, saudara. Karena waktu diinjili di Baliwati, kita terus ada esensi yang adakan Pak Tri itu. Saya ingin waktu dokter Budiono, waktu itu jadi pembicara. Pak Tri ini di depan meja, saudara. Sama teman-temannya. Pak Budiono nyampaikan firman. Pak Tri bikin acara sendiri. Ruang ini. Saya ini sambil lihat. Waduh, engkau sopoh ya. Kicap mengokongi. Mosok, mengkongkong. Firman, dihormati ya. Tapi begitu, saudara, yang namanya ini di jama Tuhan. Pak Tri ini dipakai alat yang luar biasa. Jadi alatnya, saudara. Banyak memenangkan jiwa. Banyak. Sangat giat ya. Bekerja keras di dalam perlayanan. Ayo Pak Tri, saksi Pak Tri. Kalau saya juluki dulu ini rajanya Mokong. Tapi sekarang dipakai. Ayo Pak Tri. Ayo Pak Tri. Speakernya dibuka. Ayo Pak Tri. Silahkan. Jadi berkat. Terima kasih. Selamat malam. Malam-malam. Ada lama. Saya ini. Kalau ketemu sama Pak Heru ini. seperti kembali kepada yang lama. Orang sombong, koncoy orang sombong. Saya kan anaknya dari Bali Perti. Ada itu kan anaknya Wijaya Cepter. Wijaya Cepter itu Pak Heru. Kalau sampai saat ini saya ada, ini bukan karena saya yang bisa. Saya lihat memang guru saya ini Pak Heru. Saya belajar sama dia banyak sekali. Bagaimana karakternya bisa diubahkan. Tapi memang suatu mujizat dari Tuhan. Kalau kemampuan, nggak mungkin. Tapi kalau memang Tuhan yang ngizinkan saya bisa masuk dalam wadah yang luar biasa ini. orang-orang paling bahagia di dunia yaitu kita ini orang anak-anak FGB. Saya percaya karena belas kasihan kemurahan Tuhan. Bukan saya milih Tuhan. Saya Tuhan pilih saya sama suatu yang luar biasa. Ini bengkelnya orang laki-laki. Ingat ya teman-teman. Ini bengkelnya orang laki-laki. Bagaimana kita dibentuk, dipoles, menjadi baik itu karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat gaganya kita. Kalau Pak Heru bisa sampai saat ini bisa menangkan jiwa banyak. Itu juga karena Tuhan yang pilih. Saya yang pilih saya masuk wadah ini.